Intro Kepolisian Republik Indonesia menggelar pelatihan basic trauma and cardiac life support 2023 bagi tenaga kesatuan BRIMOV LEM Diklat dan fungsi dokes kewilayahan dan penutupan pelatihan terjempayung di lapangan dan tribun singalodaya Satlat BRIMOV CKS Bogor, Jawa Barat pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Kemenang Kurs BRIMOV Polri Komjen Anang Revandoko mengatakan pelatihan ini dilakukan sesuai perintah Kapolri Gen. Sio Sigit Prabowo agar jajaran anggota Polri untuk selalu melindungi, mengalami, dan melayani masyarakat yang diwujudkan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia untuk menghadapi masalah konflik maupun bencana alam seperti gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu Anang menunturkan pelatihan basic trauma and cardiac life support tahun 2023 akan dilaksanakan selama 7 hari terdiri dari 3 hari dalam jaring yang bertempat di Satuan Kerja Salpah Serta dari tanggal 1 Februari sampai dengan 3 Februari 2023 Selanjutnya selama 4 hari dilakukan di luar jaring bertempat di gedung BPMP DKI Jakarta dari tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023 Pelatihan terjumpayung juga telah dilaksanakan selama 21 hari dari tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023 bertempat di Satlat BRIMOV Cikyas dan Bandara Pondok Capek dengan jumlah peserta sebanyak 49 personil yang terdiri dari 22 personil jajaran Kors BIMOPORI dan 27 personil jajaran Sat BRIMOV Polda yang meliputi 5 personil Sat BRIMOV Papua 3 personil Sat BRIMOV Da Sumut 1 personil Sat BRIMOV Da Gorontalo dan masing-masing 2 personil dari Sat BRIMOV Da Papua Barat NTT, Maluku, Maluku Utara, Kaltara, Sulsel, Aceh, Lampung, dan D.I. Lebih lanjut, Ana menambahkan nantinya hasil yang akan dicapai dalam pelatihan ini yakni meningkatkan kemampuan personil, fungsi dokas polri pada penanganan kegawat daruratan akibat trauma dan gangguan kardio-vaskuler dalam rangka memberikan dukungan kesehatan yang optimal pada operasi kepolisian dalam situasi kontingensi Sesuai perintah Bapak Kapolri bagaimana tupuk si kepolisian dalam melindungi, melayani, dan kemampuan masyarakat sekali lagi, melindungi, melayani masyarakat ini troposan yang sangat luar biasa yang diniasi oleh Pak Kapolri Sotrasep dan dijukang oleh Pak Kalin Bipol dan tempatnya di Korpimopori bagaimana menikmati sumber daya manusia dalam konteks melayani pelindungi dan daya masyarakat kita paham bahwa negara kita negara yang sangat luas dan rentan dengan masalah gempa rentan masalah konflik juga kehadiran tenaga-tenaga paramedis yang hadir di tempat-tempat yang sentral adalah sangat-sangat dibutuhkan kejadian kemarin yang di Cianjur bagaimana kehadiran kepolisian di masyarakat khususnya kembang kesehatan hadir dalam konteks melayani dan mengalami masyarakat yang terdampak terhadap pemba di Cianjur dari Bogor Yadi Supriyadi melaporkan yang kelihatan Terima kasih.